Petualangan di Pantai Menganti Kebumen, Jawa Tengah Diawali dengan deburan ombak yang mampu menyerupkan nyali Namun tidak bagi para pencari kerang disini Pantai Menganti emang jadi berkah tersendiri bagi warga desa Karangduur Nah saya sekarang mau mencari sesuatu hal yang unik disini Yaitu kerang sampir Tapi untuk mencapai ke tempat dimana saya akan mencari Ini lumayan ekstrim nih Soalnya batunya terjal dan tajam Spot pencarian kerang ini butuh kehati-hatian ekstra Sedikit tergelincir bisa terjatuh di atas bebatuan tebing Warga disini biasa mengambil pada saat air laut surut Tetap saja ketinggian dan deburan ombak laut selatan Mampu mencapai karang tempat kerang berada Jadi memang harus bisa baca keadaan kapan ombak tinggi akan datang Dan kapan bisa melanjutkan pencarian Wah ini ombaknya gede banget jadi harus super hati-hati nih Jadi harus super mitungannya kapan kita bisa ke sana Bisa balik lagi kesininya kapan Alat untuk mencari kerang sampir hanya berupa parang Karena cukup efektif untuk mencongkel kerang dari cerukan-cerukan batu karang Lagi-lagi berpacu dengan waktu sambil memperhatikan kedatangan ombak Meski resiko yang dihadapi sangat besar Tapi warga karang duur tak pernah berhenti mencari dan memperteli kerang sampir dari cadasnya karang Ibu hati-hati ibu Bu, bu, awas bu Ini kalau dilihat ombaknya itu gede banget Di sini sampai pusarannya itu kelihatan kan gede banget Tapi walaupun begitu ibu-ibu ini tetap berani untuk ambil kerang Aduh lihat tuh bapak sampai di ujung sana Saya aja ngeri ngeliatnya soalnya kan ombaknya itu gede banget Jadi beginilah Jadi begini keseruannya Kita kejar-kejaran sama ombak Ini antara keseruan dan kengerian Berhubung si kerang sampir ini kalau gak segera dimasak dagingnya mengecil dan gak fresh Dan juga sebenarnya saya sudah lapar banget Mendingan langsung kita masak aja ya kali ya pak Ikuti jejak saya, jejak petualang Kerang TG pelencing Jadi kalau TG itu seperti sup Nah kalau pelencingnya itu artinya pedas Makanya nih cabai rawitnya atau cabai cengisnya lumayan banyak Nanti tinggal dicoba aja beneran pedas apa enggak Kerangnya direbus emang sama cangkangnya Soalnya nanti setelah direbus dia bakal kebuka sendiri Dan ini kayaknya makannya lebih enak kalau ada cangkangnya ya Soalnya kan nanti diseruput-seruput gitu Inilah saatnya cicip mencicip Lihatnya bener seperti yang saya bilang Pakai cangkangnya diseruput-seruput lebih nikmat Dan kalau dari tekstur daging ini lembut Berbeda dari kerang-kerang lainnya yang udah pernah aku coba Selain enak, kerang sampir ini juga punya manfaat banyak Salah satunya itu bisa mengobati ademia Tapi tetap enggak boleh banyak-banyak Karena kalau kebanyakan bisa bikin pusing Karena kolesterol Dia harus hati-hati makannya Ikuti jejak saya, jejak petualang Terima kasih telah menonton!